saya merenung sendiri memikirkan perintah Gusti itu namanya ngudorosa tapi kalau ngudorosa merasa ceritanya orang yang dirasa ini cocok dengan orang-orang kalau orang-orang cocok berarti adalah doktrin dengan orang-orang sejak dulu dengan orang-orang juga tidak ada ajaran orang-orang mulanya mengarangkan orang-orang sesat karena orang-orang tanpa diajari tahu tanpa dikasih tahu selamat menikmati amin, amin, amin beripun Mbah, mengatakan perkembangan di dunia? wah perkembangan kata mas perkembangan kata harus laju jarum jam mengatakan itu sejak jatuhnya tidak mau muter tapi perkembangan itu kata wah memang mengatakan Mbah? iya jatuhnya tidak cokro menggilingkan muter iya memang mengatakan ubah-ubah cuma nasi petiang itu akan mengatakan tersebut jadi nasi petiang itu maksudnya tergantung istilahnya lampan ini sebabnya ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada sehingga ada yang ada yang ada yang ada kadang-kadang ada yang mau yang ada 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 tidak, tidak, Pak Mbah, Mbah, Kamber itu menikmati Kejadian-kejadian Kanjuruan Terus Tragedi Di India Jembatan rupu Terus acara Halloween Ini tidak berlaku Ketika saya menemukan peranatan Saya patuh, bani, urib Saya dengar Saya dengar Saya dengar Saya jadi pas Saya belajar Ngerasa urib Jadi, uripe Bukan uripe Namun, menung sotok Uripe, kahanan Uripe, waktu Uripe, keadaan Kedah, dosa, nopaman Kedah, dirawasakan Karena ini Timbul ngajir rosa Ini tidak pun benar Saya belajar Ngerasak Uripe Ngerawasakan Namun, uripe Katah Bido Rubido Coro Gangguan Bagi, uripe Gada Gada Gagayuan Gak Kulau Ini kan Gada Gagayuan Karena Kulau Gada Kepinginan Gitu Tenggainnya Pemerintah Kulau Kada Kepinginan Kepinginan Gak 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 Kepinginan Kulau Gak 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 Pemerintah Kepinginan Suwantan Kulau Ini Kepinginan Perjelas Bapak Gak 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 Soalnya Menurut Undang-Undang Di jaman negari Jaman kemerdekaan Ini Geseh Jaman Sama Niko Soalnya Sama Niko Teritanya Badai Ngadili Utawi Ngicali Korupsi Kolusi Nepotisme Tapi Kenyataannya Malah Pejabatnya Masuk Gulungan Niko Senjata Makan Tuhan Jeruk Minum Jeruk Niko 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 Kenggindandosi Pejabat Niko 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 Saking Niko 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 Sampun Rakyat Seduh Niko Dipun Bayar Niko 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 Pemerintah Niko 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 Saget Adil Niko 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 Ratu Adil Niko Niko Ratu Adil Niko 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 Rakyat kekumpakan rakyat kebersamaan rakyat nah rakyat ini Kimawan pun dibledru orang pintar-pintar dibodohi pengacara, jaksa, polisi kan dibodohi rakyat tidak ada masalah hukum justru kakaan itu akarnya dari sana nah ini memang menurut cerita yang saya tahu atau sejarah yang saya pahami ini mulai ini saya hilang resim kemerdekaan ganti dijajah malah-malah ekonomi politik ini saya mulai gestok saya matur jadi matur saya kan mulai gestok sejak jembat saya pembunuhan jendera-jendera ini kalau saya tahu asli ini yang membunuh kan kelompok Suharto tapi dinamiknya kelompoknya komunis kredit Untung Subantria kan salah ini kumpulan pun persi reka yasa pemerintahan Indonesia berarti pemerintahan korup korupnya tidak ada tulisan ini kolusi merubah data ini membodohnya rakyat kalau orang calwangsul tidak akan matur ini Pancasila itu dirubah mulai tahun 1966 karena goro-goro ini dirubah seperti itu Super Semar itu mempijat Bung Karno tadi Bung Karno dikengken langsir jabatan kali Suharto dipaksa kalau Suharto direkayasa dalam Suharto adalah elik politik komunis Cina kan jelas tapi diantang buat nyetot Mbak Kadus harapan keinginan Panjenengan khususnya kagem pemerintah menopo Panjenengan teges kagem pemerintah gini ku soalnya undang-undang kemerdekaan hanya Bung Karno yang berpijatuh itu pidatuhnya isinya hanya bersatulah bangsaku kalau menurut undang-undang istilahnya rakyat besok lewis merdeka apa-apa itu kan gue kepentingannya rakyat dan ini rakyat dibodohnya kepentingan pripun kan sulit dipahami malian ngerti loh mau pantasila kalau pun matur dirubah-rubah ngerti nih cobi sila dari lima keadilan sosial dunia sosialnya itu sudah adil karena ini pendataan seneng karena kepentingan nah ini kepentingannya kapitalis asing rakyat Indonesia mau dibawa kemana masa depannya mana cita-cita leluhur kita yang berjuang menemukan ratu adil sedangnya ratu adil itu siapa kekumpakan rakyat jadi orang miskin malah digambarkan disitu ratu adil adalah suruh milih baju sutra apa baju klaras ngampun mbak katus konsep ratu adil ini sosok seseorang atau pripun menurut penjenengan ratu adil menurut sejarah di sini kalau contoh seperti ini pemayangan ini ini zaman Hindu mas jadi ini zaman kadewatan kadewatan itu menurut namanya istilah manusia pilihan jadi diwatan itu bukan manusia tapi pilihan buat syukur manusia saat ini dipilih rakyat DPR DPR malah ganggu rakyat wakil rakyat ini kalau pilih misalnya statement pajak dihapus kalau pilih saat itu pajak itu dihapus dihapus mas tidak kok dihapus dihapus makanya adil pajak dihapus malahan tidak adil mas sudah dihapus 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 contohnya rakyat dibayar satu supaya ini contoh di pajak selawai keamanannya 10 dihapus jaminan hari tua 10 kan pun kesehatan sepuluh dihapus dibayarnya seket kan pantun jadi ditulis bayarannya satu tapi yang dibayarnya seket beban rakyat pun awrak berarti pemerintah mengubah rakyat pemerintah membodohi rakyat karena pemerintah dibayar gede rakyat dibayar tapi tidak kalau alat kekuasaan negara itu oke mungkin mungkin tidak menurut solusi ini kalau saya terus terang kalau saya pun istilahnya kecekel pemerintah dimusuhi atau dihukum ini mungkin timbul rakyat bersatu maju pergi padahal tiang jadi saya langka terus terang oke itu langka itu masalah saya ini bantun nabrak bantun bantun nabrak saya tidak aliran satra utama ini bantun yang menajarannya dan menajarannya kan namanya didoktrin dan saya kan penemukan saya mumpung tersekesan ini saya saya pantun karena ini pintar tanpa berguru terdoyar tanpa saya sehat terdoyar saya memak rakyat senjata yang kekompakan musyawarah mupakat mas tinggir itu rakyat senjata itu tidak ada apa-apa yang dibodohi dijajah kapitalis dijajah ekonomi dijajah kemiskinan cobi dijajah kebodohan undang-undang dasar kemerdekaan itu kebodohan tanggungannya pemerintah kemiskinan tanggungannya pemerintah sakit tanggungannya pemerintah berarti menciptakan satriyo 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 utomo berarti menciptakan satriyo kejujuran berarti kebukaan belak-belak berarti berarti spesifik satriyo utomo itu berarti sikap prinsip prinsip satriyo utomo gampir ini prinsip namun tansah menurut perintah ini jadi sulit untuk diadarnya keluar mas berarti hanya orang yang berlaku demikian yang bisa merasakan hikmahnya kesadaran spiritual ini waw mbak lakadus jaman sakmenikong kesadaran spiritual yang bagaimana mbak yang harus ditanamkan saya kan sudah bilang mas usah wangsul kalau ini pun mengetikan oke dipon balik ini oke kunci utamanya adalah perintah Tuhan yang saya terima hanyalah tiga jalur itu harus dipahami dulu mas gak bisa cuma di ucap di ucap mudah dipahami itu sulit oke kita dipon ulang-ulang mbak soalnya kesabaran punya hukum namanya manut opo menurut apa adanya jadi orangnya itu jujur itu pertama kesabaran kedua kesadaran kesadaran itu tanpa tahu tanpa dikasih tahu mas karena dewasa itu tadi dikasih tahu maksudnya mati tangan mati 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 tidak punya kesadaran tidak mau menyadari tidak di situ makanya dulu saya bilang ada tiga jalur itu kan dipakai apalagi belajar mudah rosak ini namanya ngaji tapi bukan mudah kalau mudah itu rasanya 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 dan yang mudah ngaji itu namanya musyawarah ngaji 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 rasanya tapi mudah rasanya pribadi mas buat ngaji ini merenung sendiri memikirkan apa perintah gusti itu namanya mudah rasanya tapi kalau ngaji rasanya ceritanya yang terasa cocok untuk ngaji cocok berarti doktrin di 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 tidak ada ajaran di sesat tanpa diajari tahu tanpa di kasih tahu karena dari merasakan hidupnya di ajaran pewayangan saya bilang yang bilang itu sebutnya manusia seutuhnya manunggal kawulolan gusti jadi dalam pewayangan ceritanya kayu gung susu angin menyebabkan menyebabkan kuntul malayang upad dineng galih kangkung ngerti dunung ngurip tankewan sari kering rey tancah manembah tankendat yang kang moho kuwoso solat itu perlu terus junti 5 waktu terus menerus continue 6 ini yang ma'ripat terus salat gunggang gunggang ini salat umum bukan maksud yang terikut ma'ripat diring saget soalnya yang ma'ripat